Terima kasih. Terima kasih. Yang dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah bidang kode etik karena ketidak profesionalnya di dalam alasan olah TKP. Para malam ini saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus terhadap perbuatan kirjen FF yang diduka melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir C. di Rumah Dinas Kadipropa Mpori. Dari hasil pemeriksaan Pasriksus atau Irsus terkait penyakut masalah periswa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS yang diduga melakukan pelanggaran terkait penyakut masalah ketidak profesional di dalam olah TKP. Oleh caranya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus yaitu di Korporimopori. Ini masih berproses sekangkan. Sekali ini masih proses. Meminta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan kalau Irsus fokusnya menyakut masalah pelanggaran kodetik. Kalau Timsus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada silahnya update yang terbaru baik dari Inspektorat khusus maupun Irsus nanti akan disampaikan yang jelas nanti pada saat disesedaran. Jadi itu yang disampaikan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? di dalam konteks pemeriksaan atau dalam konteks pemeriksaan? Dalam konteks pemeriksaan. Sebabnya pemeriksaan? Belum. Kalau tersangka itu siapa yang bersangka? FS. Ya bu. Yang dinangkakan kan dari Timsus. Ini kan Irsus. Makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Jadi tidak benar ada itu. Inspektor khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 25 orang. 20 orang yang kemudian disebutkan Anggupang Kabut. Ya. FS di bawah ke Mokok Bumut jam berapa Pak? Kenapa? FS di bawah ke Mokok Bumut jam berapa Pak? Ya sorry tadi ya. Pak kenapa di Mokok Bumut? Ya. Saya lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen kemudian secara akuntabel dan prosesnya harus cepat. Ini saya dengan perintah Bapak Kabur ini. Kita lebih fokus ke Timsusnya. Ya karena Timsus ini prosesnya apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggung jawaban keadilan. Ya. Jadi saya harus saya tuturkan kan. Berapa hari Pak untuk dimaku sana? Nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan Anggota Prima yang sangat baris kemarin ini Pak. Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dekidum ya. Pak Dekidum hanya dari Pak Dekidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamalan ini. Pak Pak Pak. betul kerja Timsus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat membuatkan secara ilmiah menjadi konsekuensi yang tadi disebutkan. Masa kejurus juga konsekuensi keilmuan. Oke. di bawah dari kejurus jadinya di penanganan TKP Pak Sambol itu memang sebut dalam bergugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak Pak? Nanti saya jelaskan harus jelaskan. Jadi baru hari ini saja dulu ya. Baru hari ini seperti itu yang saya sampaikan. Saksinya tetap ya. Ya. Nanti saya lakukan saya lengkap. Oke.